Baris Krim sudah mulai memeriksa dua saksi yang harusnya datang hari ini. Yang ada pun AS yang merupakan komisaris dan juga NU yang merupakan komisaris utama. Bagi informasi bahwa dalam hal ini Paji Junilang menjabat sebagai direktur di PT Samudera Biro Mahun Tujama yang merupakan perusahaan bergerak di sektor tangan pertanian dan juga persisaman. Dan memang di saat ini kasus dugaan PPTU ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan dalam penyelidikan ini memang Baris Krim turut menggabung PPATK untuk terus melakukan penyelidikan. Selain itu juga, selain menelusuri dugaan PPTU, Baris Krim Polri juga akan melakukan rapat koordinasi membahas terkait dengan audit berna-bantuan operasional sekolah atau BOS periode tahun 2022 sampai 2023 dan audit periode tahun 2017 sampai 2020. Dan nantinya memang audit itu akan dilakukan dengan instasi terkait seperti inspektorat di antara kemenang dengan direktorat pemberdayaan Jakarta serta wakil kemenang. Dan memang Patrisya dan juga pemeriksaan BTV, nida saat ini terkait dengan pemeriksaan biaya saksi tersebut memang kami masih menunggungnya. Selain itu memang pada pekat ini total ada saksi yang akan diperiksa terkait dugaan PPTU dan juga pada hari ini kemudian belakang lainnya akan diperiksa pada Jumat 28 Juli 2023 mendatang. Terima kasih.